...anak-anak Onik, Drian kali ini juga rahasi langsung aja memberikan damage ke arah base target, udah diserang. Sepertinya langsung masuk ke arah base, apakah ini akan menjadi pertandingan yang cukup cepat di bawah menit ke 10, petang tak akan bergerak sama sekali pemain di Force Legends. Oh my God, what happened? I don't know. Ya ampun, dan para pemain dari tim Onik Ispon berhasil mendapatkan poin yang pertama. Iya, Onik Ispon berhasil mendapatkan kemenangan pertama. Ini dia, 1-0. Kita masih sampai menunggu, dan menang Onik Ispon berhasil ya. Selesai ya, karena ini kita mengikuti dari Panitia, pihak. Oh iya, gue sedih banget nih. Lihat, gue sampe nangis nih, lihat Ivo's digituin guys. Tuh, sedih banget gue. Enggak, maksudnya cuma gara-gara kayak gitu, kasian co, mereka. Kayak udah sledi banget gitu kan, gara-gara digituin loh. Eh, MPL, lokes toko ya, pro player tuh latihan tuh sampe capek-capek banget. Buang waktu, korbanin keluarga, macem-macem. Pas sampe turnamen, kala gara-gara koneksi doang, itu konyol. Ini bukan kesalahan kedua tim sih, kalau menurut gue sih kesalahan. Enggak, enggak ada salah Onik sih. Salah turnamennya kalau yang kayak gini. Maksudnya sekelas turnamen yang slot aja bayar 15M tuh gak ada sepantesnya kayak gini sih. Bu, kalau aku jadi Onik, aku yakin ya aku jadi Onik. Aku langsung, aku langsung, aku jadi lima orang langsung minta rematch. Maksudnya ya, kita dengan kesalahannya minta rematch. Gue, gue kalau main juga, gue minta rematch kalau gue main. Karena apa tuh, MPL tuh, apalagi sistem MPL ya. Lu turnamen aja gimana, co? Ada poin-poin begitu, lu gak, ya rugilah, bos. Duit itu, bos. Sekali 2-0 tuh duit, co. Sekali-sekali betul kan duit. Terus apa, dua bagan di atas ini, dua tim yang di atas masuk ke upper bracket. Orang duang, co, buat upper bracket. Kapas dapet, gak mau mengeluarkan lagi gitu Pak ya. 5 detik itu. 5 menit kok. 5 menit pak. Wah langsung kentut pak sama pingsan. Bukan ya. Nah, kalau Drian, Butch nih. Drian sama Butch yang paling tenang atau relax. Rashi sebenernya dibalik senyumnya dia itu dia ada sedikit worry. Iya. Nah kalau Sans dia lagi mereset kembali. Masih menunggu. Oke Drian sama Bu. Nah kita lihat dari Evos ya. Evos. Bentar. Dari reaksi Bajan enggak? Bajan paling tenang di sini. Rek dia lagi mikir banget harus kemana. Sedangkan untuk reaksi. Bentar ya kita lihat. Reaksi itu gak terlalu kelihatan mukanya bentar ya. Oke Rek masih terbengong-bengong aja. Pendragon cemas. One lebih cemas lagi kayaknya. Oke. One lebih cemas. Enggak One lagi enak aja, kepala nya lagi adem Pak. One lagi cemas, One lagi cemas. Saya terintah. One lagi cemas kali ini. Pendragon paling cemas. Ya bisa dibilang Bajan di sini yang paling tenang. Kalau misalnya di Onyx ada dua orang antara Busta juga Drian. Di sini Bajan yang paling tenang. Oke udah memegang handphone masing-masing lagi ini sepertinya ya. Bener banget. Akankah kita akan terbang menuju ke line of down? Yes. Dan benar saja ini dia kita lanjutkan pertandingan. Oke dan itu adalah tadi prediksi dari Mimic Muka yang sudah di... Mimic Muka ya? Ya sebenernya. Tapi kita akan langsung balik ke line of down. Kali ini tentu saja Boots masih di arah bottom lane. Dan Rek lebih fokus untuk mendapatkan satu buah. Tapi ternyata gak berhasil. Sedangkan One berhasil menggonceng satu buah. Sudah ada Reface dari seorang Rashi. Ya bener banget Raptor Macet pun udah diamankan oleh Rek di level tujuhnya. Ada satu gold buff yang bisa diambil. Tapi malah kerja tetap. Untungnya ada R3 yang dibawa oleh Sans. Ya sebenernya bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka memimpin satu ribu gold. Satu ribu pak. Seribu pak. Oh iya salah gak? Gak salah gak? Tapi main racon bakal coba untuk memasangkan. Dan anak-anaknya satu buah monster side. Langsung ada Bad Fist kali ini. Dan Ati Mesh masih ngedave di depan sana. Mencoba digaruh. Sangin slow. One last hit dan Rian. Telat sedikit untuk mengusir salah pemain dari tim EVOS Legends. Tapi reaksi. One last hit dan di arah bottom lane. Masih ada Tyrant Reface dan Tyrant Flash. Menumbangkan seorang One. Satu untuk satu. Bener banget. Bertukar aja sebuah serangan yang bisa dibilang nge-mirror aja. Tapi untuk sekarang. Si dibilang nge-mash di arah top lane. Rzähl Rekat banget. Rekat banget. One nya tuh bang lah jelain. Kita lihat ternyata masih coba dilanjutkan. Sepertinya ada di sini ya. Sepertinya masih dilanjutkan. Ini kebijakan, kebijakan. Kita bakal langsung nge-cast lagi. dan anti-mesh di arah Topland bakal coba diusir kali ini langsung ada rasi tapi RKT harus mundur ada Batface mengusir mundur para pemain dari tim Monique Esports di arah Topland dan ternyata Pendragon masih berhasil nge-blade para pemain dari tim Monique Esports dan feather a-strike nya gak berhasil menubah dengan para pemain dari tim EVOS Legends di arah Topland bener banget Pendragon masih berhasil selama ada pertandingan masih dilanjutkan aja udah ada Red Buff Blue Buff yang diambil oleh Sang cukup kenyang dia di awal-awal walaupun belum ada poin kelebihan silakan tapi untuk EVOS mereka berhasil merontokkan dua target ataupun satu lane di dalam Topland dari Onique ya ada inner target ataupun otom targetnya yang udah hilang dan juga sekarang peperangan terjadi di area mid lane sepertinya tapi Blue ya mereka lebih memilih untuk mundur dulu zaman Force udah dikeluarkan ada gigitan dari Kupa tapi sejauh ini belum ada Big Fight oh tapi bukan hanya itu aja Turtle berhasil diamankan oleh seorang Sun yang ada tribut setnya mau coba dipasah dan Bus lihat jarak belakang sana karena EVOS Legends harus bubar jalan kerak dan Bajar one last hit coba diamankan seorang Bus dan Bajar harus ditumbangin oleh seorang Sun Sun sekali ini cukup perkasa di arah mid lane walaupun poin kelebihan didapatkan baru satu tapi dengan RONONONIUS dan lihat Reksi one last hit ditumbangkan R.E.K. tinggal seberbuat Bajar kali ini bakal terjadi wipe out untuk team EVOS Legends dan EVOS Legends terkena wipe out di berita ke-6 oh my god ini bencana ini bencana untuk EVOS dimana mereka sudah berhasil di wipe out di menit 6.45 detik berawal dari Turtle lalu berlanjut peperangan sampai dengan ke tengah 3 orang mendadak hilang dengan begitu cepat Bajar menjadi salah satu orang yang bisa menahan pergerakan tadi dari Sun sebelum menangkap Reksi yang hampir sampai ke arah basenya bener banget ini bakal menjadi hard game untuk team EVOS Legends sepertinya karena mereka ter wipe out di menit-menit awal belum memasuki mid game ya bisa dibilang ini bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu bobble-bobble dari para pemain dari team EVOS Legends jadi tinggalkan yang kecilnya supaya timbul laginya di menit yang selanjutnya dan apa yang terjadi para pemain EVOS Legends mereka lebih memilih untuk berada di base sedangkan anti-match bakal coba untuk fokus dan EVOS Legends tidak ada yang bergerak sama sekali di arah base dan Rian bakal fokus ke arah mid lane sepertinya para pemain dari tim Onyx Esports kali ini anti-match bakal coba untuk mendapatkan team kedua dari tim EVOS Legends iya apa ya terjadi sementara itu untuk lane-nya segera diharusin oleh anti-match dan juga lane-nya lain langsung dikuasain juga oleh anak-anak Ony Rian kali ini John juga rahasi langsung aja memberikan damage ke arah base target udah diserang sepertinya langsung masuk ke arah base apakah ini akan menjadi pertandingan cukup cepat di bawah menit ke 10 pada esek atau bergerak sama sekali pemain EVOS Legends oh my god apa yang terjadi aku tidak tahu ya ampun dan para pemain dari tim Onyx Esports berarti mendapatkan poin yang pertama iya Onyx Esports berarti mendapatkan kemenangan pertama ini dia 1-0 kita masih sampai menunggu dan menang Onyx Esports berarti sah ya sah ya karena ini kita mengikuti dari Panitia gue kurang suka itu benar-benar gak fair play sih guys parah itu iya gue masih oh iya gue sedi banget nih liat gue sampe nangis nih liat EVOS digituin guys tuh sedih banget gue enggak maksudnya cuma gara-gara kayak gitu kasian coba mereka kayak udah ready banget gitu kan gara-gara digituin eh MPL oke stokoh ya pro player tuh latihan tuh sampe capek-capek banget buang waktu korbanin keluarga macem-macem pas sampe turnamen kalah gara-gara koneksi doang itu konyok IP jadi ilang gak IP jadi ilang iyalah iyalah kayak awal kita mau nonton tuh kan kita apa ekspetasi kita itu kan ini itu bakal seru gitu seru cuman kalau gini loh ini beda coba bukan kayak pertandingannya tuh kayak ngebantai atau apa kayak gitu cuma jaringannya ini bukan kesalahan kedua tip sih kalau menurut gue sih kesalahan enggak 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 ada salah onyx sih salah turnamennya kalau yang kayak gini maksudnya sekelas turnamen yang slot aja bayar 15M tuh enggak ada sepantesnya kayak gini gue saya aja tengok kau woi suara siapa tuh suaranya suaranya masuk woi jeb woi woi apa kabar lah kau ini aduh jeb kalau aku jadi onyx aku yakin aku jadi onyx aku langsung aku jadi 5 orang langsung minta rematch maksudnya ya kita dengan kesalahannya minta rematch gue kalau main juga gue minta rematch kalau gue main karena apa tuh MPL tuh apalagi sistem MPL lu turnamennya aja gimana ada poin-poin begitu ya rugi lah bos duet itu mas sekali 2-0 tuh duet terus apa dua bagan di atas ini dua tim yang di atas masuk ke upper bracket orang duang buat upper bracket iyalah tadi gue liat warnanya udah giling-giling kepala terima kasih